Tapi adalah berkah bagi mereka yang berhak menerima, hanya dipercayakan melalui kita yang berbagi maupun melalui PMI Kota Surakarta yang dianggap sebagai saluran berkah yang dipercaya. Oke, luar biasa. Berarti kita itu punya tagline 100% dari masyarakat dan 100% dibagikan kepada masyarakat. Dan diterima oleh. Hai sahabat PMI Solo semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI. Jangan lupa untuk tonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip, karena view dari teman-teman semuanya sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah sahabat PMI, kalau kemarin-kemarin narasumber saya itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Solo juga. Nah saat ini saya mengundang narasumber yang mungkin sudah cukup familiar, ya teman-teman sahabat PMI semuanya pasti sudah mengenal beliau. Beliau adalah CEO sekaligus sekretaris PMI Kota Surakarta, ada Bapak Sumartono Hadinoto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Dea. Selamat pagi, ya. Pak ini kan kemarin kita melihat sosial media nih kan berbicara soal kenetralan, bahwa PMI itu wajib netral. Sesuai dengan tujuh prinsip gerakan palang merah dan bulan sabit merah internasional. Nah definisi kenetralan di dalam PMI itu sendiri apa sih Pak? Ya, jadi agar tidak keliru, karena tujuh prinsip dasar kemanusiaan ini selalu ada di mana saja, terutama yang berkaitan dengan PMI termasuk. Betul. 77 tahun mengabdi kemanusiaan untuk PMI Kota Surakarta. Jadi salah satu kenetralan atau netraliti, itu adalah prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dalam rangka menjaga kepercayaan para pihak, dan tidak berpihak di dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan, ataupun ideologis. Jadi sudah sangat jelas, PMI ini betul-betul harus netral. Kenapa? Karena kita kan punya tugas yang sangat mulia, yaitu sosial kemanusiaan di mana tugas mulianya adalah menyediakan darah yang sehat, bersih, dan cukup bagi setiap kota, kabupaten di mana PMI itu yang berada untuk di Indonesia. Karena di Indonesia, hampir semua PMI Kota dan Kecamatan itu diwujudkan untuk melayani kebutuhan darah salah satu tugas yang paling mulia untuk pasien-pasien ada di kota atau kabupaten tersebut. Nah, tentunya, tadi sudah disebutkan ini membutuhkan sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini tidak didapat dengan mudah, tapi harus diperjuangkan dengan kegiatan yang betul-betul nyata, bisa dirasakan manfaatnya, dan betul-betul bisa dipercaya apabila mendapatkan kepercayaan atau dijadikan saluran berkah oleh siapa saja, termasuk para donatur yang hari ini pun kita menerima CSR dari PT Bahana Nusa Lubrindo, penggantian uli, ini untuk semua kendaraan kita, ini merupakan sebuah kepercayaan. Nah, kalau kita mau dipercaya untuk semua pihak, tentunya kita tidak boleh berpihak kepada siapapun salah satu dari apa yang ada di Indonesia ini. Karena, kalau kita sudah mulai berpihak, tentunya yang lain merasa dianaktirikan atau merasa, oh ternyata kamu hanya berpihak pada salah satu hal saja, begitu lah. Inilah, makanya kami pengurus PMI Kota Surakarta selalu saling mengingatkan, baik antar pengurus, staff, dan semua keluarga besar PMI Kota Surakarta khususnya, untuk terus menjaga kepercayaan dengan kenitralan tersebut. Dan tentunya kami juga berharap semua PMI yang ada di Indonesia akan melakukan seperti itu. Karena kita di dalam satu wadah, palang merah bahkan di internasional pun ada Red Cross, tentunya kalau salah satu dari anggota kita, dari bagian kita melakukan sebuah kesalahan atau tidak netral, ya kita harus bersama-sama mengingatkan dan sama-sama terus menjaga. Karena bagian tubuh itu kalau salah satu sakit tentunya semuanya akan terdampak. Terpengaruh ya? Iya, betul. Oke, dan itu tadi kiat-kiat cara kita meningkatkan trust ya Pak ya, biar donatur itu percaya terhadap PMI. Salah satunya tadi hari ini kita menerima donasi ganti oli untuk seluruh armada ambulannya PMI. Luar biasa. Nah, ini Pak yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara PMI Solo ini mempertahankan kenetralan? Apalagi ini kan tahun-tahun yang lumayan panas ya Pak ya. Bagaimana cara PMI mempertahankan? Jadi ini kan tahun politik. Betul. Sebentar lagi tentunya semakin banyak. Karena saya selalu sampaikan, mereka ini adalah akan mencalonkan, baik yang di regiskati, mau di sekutif, mereka akan mencalonkan untuk melayani masyarakat Indonesia. Betul. Tentunya kami juga berharap mereka semuanya semakin bijak, semakin ikhlas dalam mau melayani masyarakat, tidak mengorbankan siapa saja untuk masyarakat Indonesia. Kalau mau melayani sebetulnya kan tidak harus jadi siapa-siapa. Betul. Seperti kami di PMI semua ini, staff, karyawan, pengurus yang di PMI ini kan tidak harus jadi pejabat juga. Tapi tetap bisa melayani siapapun juga. Betul. Inilah yang kami harap, satu sisi, pihak-pihak yang menjadi kontestan atau ingin mencalonkan sebagai pelayan masyarakat ini, ya bersaing dengan program-program yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak saling menjelekan dan tidak memanfaatkan dalam menambah petik siapapun masyarakat Indonesia, terutama organisasi-organisasi sosial, baik itu kemanusiaan atau sosial kemasyarakatan, agar semua tetap eksis. Karena siapapun yang akan melayani Indonesia ini kan tetap membutuhkan semuanya. Tapi kalau sebelumnya sudah salah satu diajak untuk ikut bergabung, untuk ikut berpihak, dan sampai terjadi masalah, ini tentunya akan merugikan semuanya. Yang rugi bukan hanya satu dua orang, tapi masyarakat Indonesia. Inilah yang kita harus terus ingatkan, segenap keluarga besar PMI dimanapun berada, khususnya PMI Kota Surakarta yang saat ini menjadi PMI satu-satunya yang bisa mandiri, karena kepercayaan yang luar biasa dari semua masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Surakarta dan sekitarnya. Oke, dan sudah mandiri sejak tahun 1998 ya Pak ya. Sejak tsunami Aceh. Sejak tsunami Aceh kita sudah mandiri ya Pak ya. Oke, luar biasa. Berarti tidak mengandalkan APBD. Maupun bulan dana. Maupun bulan dana. Luar biasa. Keren banget ini PMI. Nah, ngobrol-ngobrol soal melayani masyarakat ini Pak. Kita kan melayani masyarakat itu, salah satunya yang saya ambil temanya adalah netral. Dan bagaimana PMI ini memastikan bahwa ketika kita melakukan pelayanan, itu kita benar-benar netral Pak. Iya. Jadi yang namanya netral itu kita tidak membeda-bedakan. Betul. Dan tidak mendukung. Iya kan. Dan mendukung salah satu yang ikut, apa namanya, bersaing. Jadi seperti di Solo, kita hampir semua partai yang melakukan donor darah kita terima. Iya betul. Dan mereka suka, semua support kepada PMI Kota. Ini betul salah satu kenetralan PMI Kota Surakarta dan sudah mendapatkan kepercayaan bahwa PMI netral. Sehingga semua partai, apapun partainya, apapun warnanya tetap donor darah untuk PMI Kota Surakarta. Ini salah satu. Termasuk usaha. Kalau pengusaha misalnya jenisnya sama. Seperti saat ini ada tadi yang saya sampaikan dari salah satu produk oli untuk kendaraan. Tentunya produk oli yang lain pun akan ikut bisa berdonasi ke Solo. Mertinya akan berlomba-lomba ya Pak? Kita tidak akan membedakan atau ini diterima, itu tidak, ini. Enggak, karena semuanya juga dibutuhkan. Ini yang terus harus kita bangun sebagai salah satu organisasi sosial kemanusiaan di Indonesia yang sangat-sangat dibutuhkan dengan tugas mulianya darah. Kita harus betul-betul jaga itu. Jadi kita terus membangun kebersamaan, membangun kenetralan, dan mengajak semua pihak untuk melihat bahwa PMI ini adalah lembaga sosial kemanusiaan. Bukan berafiliasi atau mendukung salah satunya, tapi semuanya adalah saudara kita. Jadi kita memang komit di bidang kemanusiaan, ya sudah. Bidang itu yang kita tekuni, bidang itu yang kita terus, apa namanya, dengan penuh keikhlasan terus kita garap agar apa yang kita lakukan itu berdampak dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Oke, apapun itu yang penting tujuannya adalah untuk masyarakat ya Pak? Oke, luar biasa. Untuk pelayanan, mengabdi ini bagi masyarakat. Betul, karena yang saya lakukan salah satunya, saya memang sudah komitmen dengan menerima setiap panggilan selama 24 jam, selama itu berhubungan dengan kemanusiaan, dan saya mampu dengan segala keterbatasan, salah satunya masyarakatnya butuh darah. Begitu telepon berdering, saya tidak pernah melihat nomornya siapa, kadang-kadang juga belum kenal, tetap saya angkat dan saya layani tanpa saya menanya, Anda siapa, sukunya apa, agamanya apa, itu tidak penting. Kalau kita di kemanusiaan, semua itu tidak penting. Yang penting kita bagaimana bisa menyelamatkan dengan segala keterbatasan kita, dengan komitmen kita, dan keikhlasan kita. Luar biasa, itu yang perlu dikarisbawahi, tanpa melihat siapapun, suku manapun, siapa namanya, agamanya, apa ya Pak ya. Yang penting ketika kita ikhlas untuk melakukan itu semua, demi kemanusiaan, pasti kita fasilitasi itu semua ya Pak ya. Oke, luar biasa. Dan ini kalau ngobrol soal donatur nih Pak, seperti yang Bapak ketahui kan kita banyak sekali menerima donasi. Dan bagaimana cara PMI Solo ini, terutama cara yang dilakukan oleh Bapak, untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis dengan para donatur. Ya, satu tentunya kita selalu bersilaturahmi. Betul. Selalu berkabar, menyampaikan apapun kegiatan PMI, kita juga punya medsos, punya segalanya. Ini tentunya sangat membantu, karena PMI Kota Solo mempunyai IT yang luar biasa, bahkan membuat aplikasi Ayo Donor yang dibunakan untuk masyarakat Indonesia dan PMI yang lain. Ini tentunya harus betul-betul dimanfaatkan. Kedua juga, selalu memberikan pertanggungan jawab. Apapun donasinya, sekecil apapun jumlahnya, itu kita harus mempertanggungjawabkan dengan memberikan laporan, kegunaan, dan betul-betul 100 persen apa yang dipercayakan para donatur atau masyarakat kepada PMI Kota Surakarta, benar-benar sampai kepada amanah yang disampaikan. Betul. Ini nomor satu. Betul. Jadi tentunya dengan begitu, kita berharap kepercayaan ini semakin ditingkatkan, semakin banyak para donatur yang ingin membagikan berkahnya kepada saudara kita. Karena saya selalu sampaikan, berkah yang kita bagikan melalui apa saja termasuk melalui PMI Kota Surakarta, salah satunya adalah bukan berkah kita. Tapi adalah berkah bagi mereka yang berhak menerima, hanya dipercayakan melalui kita yang berbagi maupun melalui PMI Kota Surakarta yang dianggap sebagai saluran berkah yang dipercaya. Betul. Oke, luar biasa. Berarti kita itu punya tagline 100% dari masyarakat dan 100% dibagikan kepada masyarakat. Dan diterima oleh yang membutuhkan. Iya, betul. Berarti dari masyarakat ke masyarakat lagi. Untuk masyarakat lagi. Oke, luar biasa. Tapi itu tadi kan ngobrol soal menjaga komunikasi dengan donatur. Tapi kita tarik lagi obrolannya ke tujuh prinsip tadi. Bagaimana cara nih PMI Solo terutama mengendalikan stafnya nih Pak? Biar, ayo pokoknya kamu harus bergerak sesuai dengan tujuh prinsip ini. Karena memang itu sudah menjadi prinsip kita. Bagaimana caranya Pak? Ya tentunya hal yang paling penting adalah mendengar apapun masukan kritik dari segenap masyarakat. Karena yang tahu kita salah atau benar itu orang luar. Diri sendiri kadang-kadang melakukan sesuatu yang kita anggap benar, belum tentu benar. Kalau orang jawab bilang benar nih, belum tentu benar. Nah itu yang menjadi satu hal yang harus kita selalu ingat. Kita selalu harus menerima masukan dari berbagai pihak. Dan mahlah mengharap itu selalu memberikan masukan kritik-kritik yang membangun. Kedua, kita harus tidak alergi terhadap semua kritik. Karena memang setiap masyarakat tentunya kepuasanya tidak bisa sama. Dan kita sadar sebagai manusia yang walaupun ikhlas dan komitmen melayani siapa saja, belum tentu bisa memuaskan semua pihak. Tapi kita terus berinovasi, kita terus berubah, kita terus mau mengadakan perbaikan agar layanan kita semakin baik. Walaupun saya yakin satu dua dari keluarga besar kita tentunya ya ada yang kurang komitmen, kurang ikhlas, atau mungkin pada masalah tertentu keluarga pelayanannya jadi kurang baik. Atau mungkin tadi yang bisa saya katakan, kadang-kadang bisa kurang netra. Ya, mari kita ingatkan bersama-sama baik dari masyarakat maupun dari keluarga besar PMI apabila mendengar ya, kita harus mengingatkan dan mengajak kembali siapapun yang mulai tidak netra. Dan satu hal, ya karena akhir-akhir ini tadi yang disampaikan dia bahwa sudah mulai menginjak ke situasi tahun politik, Tentunya di luar sana banyak yang ingin juga mengajak PMI agar tidak netra atau sedikit kurang netra. Nah, ini tentunya bisa terjadi karena kesalah, kekurang telitian, kekurang tegasan dalam melakukan sesuatu kegiatan kemanusiaan PMI. Dan ini pasti bisa terjadi karena namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, tentunya mari kita sama-sama mengingatkan, tapi bukan memberikan hukuman. Karena kebutuhan darah ini dipakai untuk semua masyarakat yang harus sehat dengan kebutuhan darah. Kalau kita terus memusuhi PMI-nya, memusuhi kegiatannya, menurut saya ini kurang bijak. Sangat kurang bijak. Iya, karena darah tetap dibutuhkan, kalau semua tidak mau donor atau PMI itu harus ditutup, mau cari darah kemana. Padahal tidak ada pabriknya ya Pak. Saya selalu menyampaikan, memang kadang-kadang kita masih sering terjadi, kalau kita tersakiti atau tidak suka dengan salah satu oknum atau personil atau manusia di sebuah organisasi, kadang-kadang kita ikut menjelek-jelekkan organisasinya. Ini menurut saya kurang bijak. Kalau organisasi itu dibutuhkan oleh masyarakat apapun pelayanannya, kalau ada orang-orang yang tidak benar, ya kita minta orang itu diganti. Atau orang itu ditegur, kalau memang sudah tidak bisa, ya kalau perlu diganti. Tapi organisasinya masih tetap harus dibutuhkan masyarakat dengan diurus oleh orang-orang yang penuh komitmen, penuh keikhlasan, dan selalu kalau di PMI mengikuti tujuh prinsip dasar kemanusiaan yang internasional ini. Nah, ini tentunya yang harus kita berpikir dengan mindset yang sama. Apabila salah satu PMI kebetulan melakukan hal yang tidak netral atau tidak sesuai dengan tujuh prinsip dasar kemanusiaan internasional, ya kita harus memberikan masukan. Kalau memang sampai perlu, orang itu tetap tidak mau mengerti, tidak mau tahu bahwa dia bekerja atau berkarya atau melayani dengan keikhlasan di organisasi sosial kemanusiaan yang punya tujuh prinsip dasar, ya monggo silahkan pindah organisasi yang lain. Betul. Yang sesuai dengan keinginannya. Atau kita semua tidak ada yang dipaksa untuk menjadi pengurus PMI, untuk menjadi karya, bahkan saya selalu bilang kita harus bersyukur kalau kita mendapat kesempatan bisa melayani di sebuah organisasi sosial kemanusiaan, salah satunya adalah PMI. Karena apa yang kita lakukan ini benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan. Apalagi kalau kita dengan ikhlas, karena saya yakin apa yang kita tabur sebutir padi pun, kalau kita ikhlas, komitmen dengan niat baik, kita tidak hanya dapat padi, bisa dapat nasi goreng, bisa dapat ayam goreng, bahkan telur mata sapi. Itu yang saya selalu alami. Apapun itu nanti akan diberi lebih balasannya, ya Pak, ya. Oke, luar biasa. Karena hitungan yang Allah di atas sana tidak sama dengan hitungan kita. Betul. Matematika manusia tidak sama dengan matematika Tuhan, ya Pak, ya. Tuhan itu selalu memberi lebih. Kita kasihnya apa, pasti Tuhan kasih lebih. Ngobrol soal melayani masyarakat dan menerima kritik tadi, ya Pak, ya. Bahwa PMI Solo ini kan terbuka. Terbuka apapun itu silahkan disampaikan. Karena semua pelayanan kita juga sudah ada barcode untuk mengisi kritik dan sarannya. Seperti itu. Social media kita juga semuanya kita punya. Ada Instagram, Telegram, semuanya bisa disampaikan kritik dan saran yang membangun untuk PMI, ya Pak, ya. Nah, ngobrol-ngobrol soal membangun tadi, Pak. Membangun, apalagi kita di bidang kemanusiaan. Otomatis yang pertama adalah peduli. Dan bagaimana kita mengajak masyarakat untuk ayo-ayo lebih meningkatkan rasa kepeduliannya, terutama melalui PMI ini. Ya, jadi untuk membangun itu kan semua butuh waktu. Betul. Butuh proses. Tapi tadi yang saya sampaikan, semua harus punya niat baik. Ya. Punya komitmen, punya keikhlasan. Betul. Dan saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau kita berharap sesuatu dari Allah atau dari Tuhan yang untuk kebaikan, itu ya memang harus sabar. Ya. Sabarnya tidak seperti hanya kita menunggu doorpress pada acara jalan sehat atau sepeda santai yang mungkin hanya 2-3 jam. Ya. Tapi kapan? Ya itu yang bisa menjawab tentunya yang di atas. Betul. Tapi yang pasti kita terus menanam kebaikan, terus menanam yang tadi saya sampaikan. Kalau kita terus menanam padi, walaupun mungkin tumbuh rumput atau ilalang, tapi tetap ada padinya. Betul. Tapi kalau kita semua menanamnya ilalang, rumput, ya nggak mungkin akan keluar padinya. Betul. Kalau yang mau melihat menanam rumput keluar padi itu, biasanya sulapan. Ajaib ya Pak? Iya. Yang bisa hanya yang di atas dan itu tidak dilakukan karena akan merubah alam. Betul. Kecuali hanya untuk umut cicat biasanya. Betul. Oke, luar biasa. Yang jelas itu tadi yang perlu digarisbawahi. Yang ditanam dulu kebaikannya. Iya, nanti masalah balasannya seperti apa. Iya, pokoknya begitu kita mendapat kesempatan dipakai atau bergabung di organisasi sosial, salah satunya sosial kemanusiaan seperti PMI, harusnya kita bersyukur. Betul. Karena kita diberi kesempatan. Bahkan saya pernah mendapatkan WA tahun lalu pada saat pandemi yang itu merasa untuk saya menjadi semakin memotivasi, kita harus benar-benar ikhlas komitmen dan niat baik. Betul. Yaitu waktu itu saya baca bahwa apabila seseorang meminta tolong kepada kita, siapapun kita, berarti doa orang tersebut diizinkan Allah untuk dibantu melalui kita. Walaupun hasilnya tentunya semua tetap tergantung yang di atas, bukan kemampuan kita. Tapi wajib kita membantu karena kita sudah dipercaya untuk jadi saluran berkah tadi. Luar biasa sekali. Yang jelas itu dulu, bantu aja dulu, masalah nanti Tuhan akan membantu apa. Semua punya rencana yang indah di sana. Betul, luar biasa sekali Pak. Nah terakhir nih Pak yang mau saya nanyakan, apa sih Pak yang menjadi harapan terbesar Pak Martono untuk seluruh masyarakat di kota Surakarta? Ya, kita sudah mengalami berbagai konflik yang sebetulnya bukan konflik oleh masyarakat Solo atau Wong Solo. Tapi konflik yang diciptakan oleh sekelompok orang, golongan atau yang punya kepentingan untuk membuat Solo sebagai barometer politik, sumbu pendek. Nah kita tahu bahwa sejak Pak Jokowi, kemudian Pak Rudi, dan sekarang Mas Gibran, semua bilang bahwa Solo sudah tidak ada sumbunya. Sudah bukan barometer politik, apalagi kita melihat sekarang. Semua diberi tempat dan ruang yang sangat luas untuk melaksanakan kegiatan baik itu. Budaya, religi, enam religi yang diakui pemerintah Indonesia pun bisa merayakan di balai kota yang terakhir nanti umat Buddha bulan depan. Ini merupakan sebuah kesempatan dan ruang yang luas bagi kita semua masyarakat Solo. Bahkan kita bangga sekarang kita sudah masuk 10 besar nomor 4 kota toleransi di Indonesia. Ini tentunya kalau semua diberi ruang yang sama, karena netral tadi, pemerintah netral, TNI Polri semuanya mendukung, ya semua jadi tidak ada kecurigaan. Karena kita semua tahu, oh ternyata perayaan ini seperti, dan semua bisa menikmati. Tidak pilih, dan dampaknya juga untuk masyarakat sangat baik mengangkat kota Solo sebagai kota binika, sebagai kota pariwisata, religi, kemudian multiple efeknya semua UMKM mendapat kesempatan. Nah ini perlu kita jaga bersama. Jadi kita sekarang harus bangga, saya selalu sampaikan kalau kita sebagai Wong Solo, Wong Solo itu tidak harus yang lahir dan sampai tua ada di Solo, tapi yang mereka mencari rejeki di Solo itu juga Wong Solo. Nah agar kita semua tenang, tenteram, bisa terus bekerja dengan baik, karena kalau terjadi kerusuhan seperti kemarin yang dikorbankan itu adalah masyarakat menengah ke bawah, yang mereka harus hidup dengan bekerja sehari-harinya, ini banyak menjadi korban, bahkan keluarganya. Jadi mari, sebagai Wong Solo ya kita berkontribusi nyata sekecil apapun sebagai Wong Solo. Tapi yang besar berkontribusi nyata untuk Wong Solo, karena saya selalu sampaikan siapapun kita, kita ini adalah bangsa Indonesia. Harus 100% Indonesia, di PMI pun tidak ada alat untuk melihat DNA kita. Kita dari suku apa yang sudah banyak campur seperti saya pun ampiang. Tapi berapa persen Jawa, berapa persen Tiongla, menurut saya tidak penting. 100% Indonesia berkontribusi nyata untuk Indonesia, khususnya kita Wong Solo untuk Solo, agar kita bangga sebagai warga negara Indonesia dan Wong Solo, dan untuk bangga kita harus ikut berkontribusi membanggakan Wong Solo, membanggakan Wong Solo, dan Solo, dan Indonesia. Luar biasa, saya sampai merinding Pak menurut statement Bapak ini. Luar biasa komitmennya beliau ini untuk terus berkontribusi bagi masyarakat ya Pak ya. Dan PMI ini sebagai ladang amal sangat terbuka ya Pak bagi masyarakat. Sangat luar biasa. Siapapun yang ingin berdonasi melalui PMI, kita sangat terbuka ya Pak ya. Dan itu kita sangat transparan kalau sahabat PMI mau tahu semuanya. Apapun donasi muhnya, tidak perlu besarnya, yang penting keikhlasannya. Yang penting keikhlasannya, itu tadi yang disampaikan beliau. Luar biasa Pak podcast kita pada hari ini, next time kita akan sambung lagi. Terima kasih. Bahas isu-isu yang lebih membahana lagi Pak. Oke, jadi gitu dulu sahabat PMI podcast saya bersama Pak Sumartano Hadinoto. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya.